Ternyata formula ini dari dulu sampai sekarang Gak berubah polanya Gak berubah, sama Jadi teman-teman ya Mas Hennistino tetap mengeluarkan Ngikan ini bukan asal beda aja Karena awal-awal ya Awal-awal saya ngelihat ngikan ini Ini kayaknya cuma mau segedar asal beda Jadi teringat nih kata guru saya Katanya kalau orang kaya itu Lebih menghargai waktu ketimbang uang Karena waktu gak bisa dicari Bener, bener Kalau uang hilang masih bisa dicari Bener banget Itu sepakat sih Gitu, saya baru paham ini Mantap, mantap Ini podcast kayaknya mantap banget nih ya Wah gokil ya Mudah-mudahan tembus 1 juta view nih Amin, 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 amin Kayaknya dari tadi doanya 1 juta view, 1 juta view Soalnya yang apa? Yang awal-awal saya masuk podcast Rata-rata booming Saya di awal-awal masuk di podcast Di interview Riko Hwang Oh channelnya tiba-tiba booming Oh gitu ya? Amin, 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 amin Candra Putra Negara tiba-tiba booming Dan teman-teman lain Habis ini mas podcastnya Dodi ya Harus booming Insya Allah Mantap, mantap, mantap Oke mas Hindi Kita berbicara tentang diferensiasi Kalau tadi diferensiasi skill set Ini saya mau ngomongin tentang diferensiasi masing-masing brand Yes Gitu kan? Oke, kita ngomong dari kebab Turki dulu Tapi kalau ini kayaknya diferensiasinya Udah gak usah diomong deh Ini pionir Yang presenternya dapat pertama Terbanyak Terbanyak ini udah kayak udah gak perlu dibahas nih ya Karena dia dateng yang pertama itu Ketika ada bikin kebab Turki pertama kali diferensiasi Yang mau apa? Saya gak butuh diferensiasi Udah usah sendirian gitu kan ya Ketika orang lain mau masuk ke situ Udah terlanjur banyak dulu Kebab Turki Oke, saya mau bahas brand-brand lain Yang saat ini sudah dilakukan oleh mas Hindi Mikan dulu mas Konsepnya gimana sih mikan ini? Jadi sebenarnya hasil riset juga Oke Ya hasil Jadi sebenarnya gini Teman-teman kalau mau bikin bisnis itu Gak mungkin kita bisa memahami perspektif itu sendiri Lebih baik kita menggunakan jasa yang memang ahli di bidangnya Oke Saya pun juga sama pakai brand consultant Jadi dengan menggunakan jasa brand consultant Itu akan membuat kita lebih mudah dalam mencerna sebuah bisnis model Oke Saat saya bikin ngikan itu lagi tren-trennya hype-hypnya ayam geprek Pada saat bikin ngikan masih hype-nya ayam geprek Betul Loh kan gak ada hubungannya tuh Ayam geprek lagi hype Terus saya bikin bisnis ikan Apa hubungannya? Nah, tapi saya amati Ayam geprek itu Consumer price-nya berapa Dan jenis menu-nya apa Saya detail-in lagi Wah ternyata konsumen senangnya Ayam goreng Yang ditepungin Dikasih nasi Dikasih sambal Oke Senangnya itu Dengan harga yang terjangkau gitu kan Intinya itu Tapi kalau saya masuk di kategori ayam geprek lagi Ayam goreng lagi Wah saya hanya menjadi follower Tidak akan stand out Harus keluar dengan suatu konsep yang baru kan Betul Akhirnya saya modifikasi Konsumen senangnya nasi Pakai sambal Tapi ayam goreng tepungnya Saya ganti pakai ikan goreng tepung Ikan goreng tepung Wah Out of the box ya Out of the box Dan jadi pionir kan pertama Iya Terus wah gimana Biar marketingnya beda ya Akhirnya kita berpartner Gandeng sama content creator Influencer nomor satu di Indonesia Secara engagement Rachel Benya Kita partner Kita gandengan Bikin store pertama di Tebet Boom Meledak Tiga jam orang harus membeli Buat ngantri Di cabang pertama itu Oke Jadi bener-bener kombinasi dari data yang pas Hasil riset dari pihak ketiga Bisa brand konsultan yang kita pakai Kemudian ditambah dengan marketing yang gitu Hasil kolaborasi Dikemas dengan baik Lalu start small Saya modalnya juga mulai dengan satu container bikin ikan Ternyata meledak Ternyata formula ini Dari dulu sampai sekarang Gak berubah Dari research Jadi teman-teman ya Mas Henisitono tetap mengeluarkan Ngikan ini bukan asal beda aja Karena awal-awal ya Awal-awal saya melihat ngikan ini Ini kayaknya cuma mau sekedar asal beda Tapi ternyata di belakang itu Ada pemikiran yang Yoi Tahu konsumer dihirnya Senangannya Seperti apa ya Kita paca juga Konsumen ternyata Satu suka harga yang lebih murah Ya terjangkau bener Terjangkau Ayam ditepungin Betul Dikasih sambal Sama nasi Pakai nasi Ini 4 variabelnya sama semua Hanya satu ayamnya diganti dengan Ya ikan goreng tepung Mantap 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 Ya Namanya juga belajar dari Bro Dodi Gara-gara nontonin IG Live IG TV Yama Podcast Kembalik Jadi wadah lah Gue terapin aja deh Ternyata pinter ngarang juga Beliau ini ya Jadi sering-sering nonton bro Oke 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 Beriku Da Jangan lupa